Bagi warga Batam mau jalan-jalan keliling kota Batam jelang malam pergantian tahun 2024, catat dan dengar penjelasan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang. Terutama jalan menuju ke sekitaran lapangan Engkuputri Batam Center, Minggu 31 Desember 2023. Arusau lintas di wilayah Nongsa diberlakukan sistem normal. Untuk arusau lintas di Tanjung Pinggir diberlakukan normal hingga pukul 23.00. Pada pukul 23.00 hingga 00.15, akses masuk menuju Tanjung Pinggir akan dilakukan penutupan. Untuk sistem pengaturan lalu lintas, khusus wilayah Batam Center, Okarina, dan Engkuputri akan dibagi menjadi 4 tahapan berdasarkan waktu, yaitu Tahapan pertama, mulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00, arusau lintas diberlakukan secara normal, namun untuk titik plottingan sudah ditempati oleh personil lalu lintas. Tahapan kedua, mulai pukul 21.00 hingga pukul 23.00, apabila sudah didapati kepadatan arus, maka diberlakukan sistem buka-tutup tergantung titik yang padat. Arus dari WTB luar dan WTB dalam hanya satu arah menuju Simpang Samsat, dan dari Simpang Polsek Batam Kota, arus hanya boleh masuk menuju Bundaran Asrama Haji dan menuju WTB dalam. Tahapan ketiga, mulai pukul 23.00 hingga selesai, arus lalu lintas dari Simpang Jam hanya bisa digunakan lurus menuju Okarina. Akses jalan menuju Ikan Daun dan Pasir Ris akan ditutup dan dijaga oleh personil lalu lintas. Dari arah Caprimol menuju Simpang Masjid Raya, akses masuk akan ditutup dan dijaga oleh personil lalu lintas di Simpang Global dan Gedung Graha Pena untuk diarahkan ke Greenland. Dari Simpang Hotel Kaliban menuju Masjid Raya, akses masuk akan ditutup dan dijaga personil lalu lintas di depan kantor Samsat. Selanjutnya, diarahkan memutar balik di Yuton Rumah Makan Abizar atau diluruskan menuju Sumatra Expo dan Bundaran OB. Tahapan keempat, arus dari Simpang Flyover menuju Bundaran Madani dan dari Bundaran Madani ke Flyover dinormalkan dan dilakukan percepatan untuk melancarkan arus lalu lintas. Untuk wisata Golden Crown Bengkong berlaku normal, masyarakat bisa melewati jalur dari Okarina, Seraya Atas, dan Bengkong Garama. Untuk arus lalu lintas daerah Bukit Tenyum berlaku normal. Untuk akses masuk Tanjung Uma, berlaku normal. Untuk arus lalu lintas di Marina City juga berlaku normal. Untuk arus lalu lintas di Harbor Bay akan diberlakukan secara normal, namun untuk mengantisipasi kemacetan akan ditempatkan personil lalu lintas. Untuk mengantisipasi balap liar di wilayah Batam Center, akses masuk dari Dobraseruni akan ditutup dan hanya diperbolehkan masuk bagi masyarakat setempat yang tidak terindikasi balap liar. Demikianlah informasi rekayasa dan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka menyambut tahun baru.